Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini Ahad tanggal 13 Desember 2021 Kita bisa melaksanakan pengajian budim kita Di setiap selapanan Bapak-Ibu acara kita yang pertama adalah pembukaan Yang kedua adalah sambutan dari sohidul baik Yang ketiga sambutan dari ketua Yang keempat pengajian inti Yang kelima laporan keuangan Yang keenam lain-lain Dan yang ketujuh adalah penutup Bapak-Ibu yang saya rahmati Agar kegiatan pengajian kita pada siang hari ini Mendapatkan riba dari Allah SWT Dan bisa meningkatkan ukuat Serta silatulahim kita Mari pengajian kita pada hari ini Kita buka bersama-sama dengan membaca umum kitab Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Tidak dikos apa nih Pak Es Salsabila Besok kita diundang lagi Di Alpamat Di lantai 3 itu kosong Alhamdulillahirrahmanirrahim Selanjutnya Bila mana Kami Tuan Rumah Dalam menyambut Bapak-Ibu sekalian Tidak berkenan Mohon dimaafkan Termasuk nanti Ubu rampe yang akan disediakan oleh Tuan Rumah Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian Nanti di acara lain-lain kita bahas Karena waktunya Masih panjang Kurang lebihnya mohon dimaafkan Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Yang terhormat Bapak Haji Karno Anggoro Sarjana Hukum Ketua Pengajian Atta Yibin Yang kita hormati Sohibul Bait atau Tuan Rumah Bapak Haji Isnadi dan Ibu Haja Sirep Kurniati Owner dari Kurnia Buah Yogyakarta Dan tentu saja Yang istimewa Bapak Ibu Jamaah Pengajian Atta Yibin Yang mudah-mudahan Yang mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimuliakan Dirohmati Dirohmati Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa kabar Bapak Ibu semua Alhamdulillah Sehat Semangat Alhamdulillah Sehat Semangat selalu Salam sehat untuk kita semua Semoga Kesehatan kita Bisa kita manfaatkan Untuk Memperbanyak Amal soleh kita Sebagai bekal Akhirat kita Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tema pengajian kita kali ini adalah Menjadi seorang mu'min yang menakjubkan Menakjubkan itu Ngumunki Luar biasa Ada sebuah hadis Dari Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadisnya dari Sohabat Suhaib Diriwayatkan oleh Imam Muslim Nomor hadisnya 2.999 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda Hadisnya kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu Ajaban Li Amril Mu'mini Inna Amrohu Kulluhu Khair Wa Laisa Dhalika Li Ahadin Ila Lil Mu'mini Ila Lil Mu'mini Ila Lil Mu'mini In Asobat Hu Sarra'un In Asobat Hu Sarra'un In Asobat Hu Sarra'un Syakaro Fakana Khairallah Wa In Asobat Hu Wa In Asobat Hu Wa In Asobat Hu Wa In Asobat Hu Loro'un 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 Sobaro Sobaro Fakana Khairallah Wa In Asobat Hu Wa In Asobat Hu Wa In Asobat Hu Wa In Asobat Hu Betapa Menakjubkan Betapa Menakjubkan Pribadi Seorang Mumin Pribadi Seorang Mumin Sesungguhnya 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 Segala Sesuatu Segala Sesuatu Di dalam Kehidupannya Di dalam Kehidupannya Disikapinya Dengan Baik Disikapinya Dengan Baik Yang demikian Ini Yang demikian Ini Tidak ada Pada Diri Seseorang Tidak ada Pada Diri Seseorang Kecuali Pada Seorang Mumin Kecuali Pada Seorang Mumin Apabila Menimpanya Apabila Menimpanya Kesenangan Maka Dia Bersyukur Maka Dia Bersyukur Yang demikian Ini Yang demikian Ini Baik baginya Baik baginya Dan Apabila Menimpanya Dan Apabila Menimpanya Kesusahan Kesusahan Dia Pun Bersabar Dia Yang demikian Ini Yang demikian Ini Baik Baik Baginya Baik Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Baru saja Kita Menirukan Apa Yang Pernah Diucapkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam Sekaligus Sebagai Upaya Kita Untuk Melaksanakan Apa Yang menjadi nasihat beliau terjemahannya pun juga sudah kita baca bersama-sama yang intinya Nabi SAW memuji bapak ibu semua karena ini adalah orang-orang mu'min yang hadir ini, orang-orang yang beriman Nabi memuji ajaban li amril mu'mini betapa menak menakjubkannya betapa luar biasanya pribadi seorang mu'min pribadi yang bagaimana yang menakjubkan yaitu bahwa semua hal di dalam hidupnya itu disikapi dengan baik bapak ibu seperti ini tidak bisa kalau bukan seorang mu'min menyikapi semua yang menimpa di dalam kehidupannya kok disikapi dengan baik itu kalau bukan orang yang beriman kagak bisa bapak ibu kata orang betawi tidak bisa hanya orang yang beriman bagaimana sikapnya apabila orang yang beriman itu mendapatkan kesenangan dia bersyukur bapak ibu kalau dia ditimpa kesusahan maka dia bersabar kabar bapak ibu yang dirahmati Allah di dalam kehidupan kita ini kan ada senang ada susah ya kita semua juga sudah pernah mengalami yang namanya kesenangan yang namanya kesusahan kita juga sudah mengalami yang namanya kesenangan itu misalnya apa bapak ibu pegawai negeri atau pegawai pada perusahaan itu kalau mendapatkan kesenangan misalnya karirnya lancar karirnya mulus nah ini kesenangan kan ya karirnya bagus posisinya naik terus kalau pedagang seperti Pak Haji Isnadi ini mendapatkan kesenangan itu kalau dagangannya laris orderannya banyak batinnya oke dagangannya ratau turah ratau nandu opomenah bosok belum sampai busuk sudah laku semua malah konsumen konsumen itu nginden pesen saya besok diantar hari ini tanggal sekian ini adalah kesenangan bagi mereka yang ber mirah usaha bagi mereka yang berbisnis kesenangan itu juga bisa berupa uangnya banyak duitnya dari mana mana Pak Is ini kan sudah punya ATM 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 di Kurnia Buah ATM di kos-kosan Salsabila ini ATM yang disewa oleh pasar swalayan nah ini adalah kesenangan di dalam kehidupan kesenangan kita yang lain misalnya badan kita sehat ini kan juga kesenangan kan Bapak Ibu kesenangan kita yang lain juga misalnya anak kita anak kita sekolahnya selesai nilainya bagus kemudian diterima kerja terus mendapatkan jodoh sesuai harapannya dan harapan orang tua itu adalah kesenangan tetapi seringkali juga kita ditimpa kesusahan kesusahan kebalikannya dari yang kita sebutkan tadi kesusahan itu bagi seorang pegawai atau karyawan karirnya lambat karirnya seret pedagang itu susah wira usahawan itu susah kalau dagangannya sepi ini dagangannya kok rapayu kok tidak kembali modal susah kesusahan itu misalnya uang kita berkurang ini bagaimana pemasukannya sedikit atau malah kadang-kadang mandat tidak tidak ada pemasukan tetapi pengeluarannya banyak dan harus susah Bapak Ibu kesusahan itu bisa berupa badan kita yang tidak sehat kita mendapatkan ujian sakit kesusahan dari anak kita anak kita kok tidak lolos dalam seleksi penerimaan pegawai misalnya maka sebagai orang tua kita pun susah nah itulah kesenangan dan kesusahan yang ada di dalam kehidupan kita kita maunya hidup ini seneng terus itu ya Bapak Ibu tidak usah susah itu seperti karpe tetapi dua hal ini pasti terjadi di dalam kehidupan kita senang atau susah itu ada di dalam kehidupan kita nah kita manusia ini sayangnya itu lebih banyak keluh kesahnya daripada bersyukurnya luwe okeh sambate timbang syukure ya ini manusia ini kita pembawaan kita seperti itu maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr surat yang ke 89 ayatnya 15 dan 16 kata Allah fa'amal insanu iza ma betalahu rabbuhu fa'akramahu wa'na'amah wa'na'amahu faya'kulu rabbi akraman manusia itu kita semua ini apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan kepadanya kesenangan kesenangan tadi yang sudah kita sebutkan maka orang itu kelegan kemudian faya'kulu rabbi akraman kemudian dia mengatakan dia merasa senang merasa lega wah ini Tuhan benar-benar baik ini Allah benar-benar maha pemurah wah Allah memberikan kenikmatan kepadaku luar biasa sok metu umu'e barang keluar sombongnya barang ini barang kali yang saya setiap hari tahajud tiada henti ini mungkin dari puasa yang selalu saya jalani nah kalau seperti itu dibatin ya gak apa-apa bapak ibu ini diceritak-ceritaknya aku sambung dina tahajud itu yang gak boleh nah kalau untuk sendiri untuk memberikan motivasi kepada diri sendiri ya boleh-boleh saja kalau diberikan kesenangan maka orang itu dia akan berbaik-baik kepada Tuhannya dia akan berbaik-baik kepada Allah ini Allah benar-benar maha pemurah tetapi sebaliknya namun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata Tuhan Tuhan telah menghinakanku piye ini gusti Allah kok tidak sayang kepadaku kok tidak perhatian kepadaku padahal setiap hari saya ke masjid setiap hari saya tak darus setiap hari saya tahajud wah kok aku malah pas-pasan ini wah sehingga tahu ngambah mejid kok malah duit wah sarsor sarsor rezekinya lancar kadang-kadang kemudian kita ada ada perasaan begitu Bapak Ibu manusia memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan suka berkeluh kesah suka sambat Allah juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 21 Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh cocok buat ini cocok banget ya termasuk Pak Lukman saya kan gak boleh mengklaim saya APDW pengisi pengajian mungkin yang apa itu saya mungkin amalianya yang paling sedikit dibandingkan Bapak Ibu semua ya cocok manusia itu diciptakan suka mengeluh sambat raun cukupi tidak ada selesainya manusia itu suka mengeluh sudah dikasih apapun oleh Allah meso wa yano sing kurang ya begitulah manusia apabila dia ditimpa kesusahan maka ia berkeluh kesah sambat kuming muntang manteng wah gak tenang haish haish piye ini ya piye ini karena dia mempunyai potensi suka mengeluh berkeluh kesah kemudian potensi itu menjadi keluar apabila dia ditimpa kesusahan tetapi sebaliknya apabila dia mendapatkan kebaikan berupa harta dia menjadi kikir bapak ibu ini sifat manusia seperti itu kalau dia mendapatkan kebaikan mendapatkan harta dia menjadi kikir dia menjadi penuh perhitungan ya karena dia sayang kalau hartanya itu keluar semuanya duit singgul anggel singgul mpuk kewe mboko sewo mboko sewo badi nilajib badi mung sewo rongewo kok di keke nyah nyah hingga masjid hingga pengajian wah ya kosek ya begitu nah ini sifat manusia karakter manusia itu seperti itu maka kalau rasulullah pada hadis yang kita baca bersama-sama tadi mengingatkan kita sekaligus menyanjung kita memuji kita ajaban li amril mu'mini seorang mu'mini itu betul-betul ajaban ajaban ini bisa sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia bapak ibu ajaib seorang mu'mini itu orang yang ajaib ajaib itu dari kata ajabah ajaib luar biasa menakjubkan itu juga dari bahasa Arab ajabah ini menakjubkan menakjubkan itu sesuatu yang gak umum gitu tau bapak ibu orang yang beriman itu menakjubkan semua hal dalam hidupnya kok disikapi dengan baik itu loh seneng ya bunga susah ya masalah jangan ini lo tenang iman yang islam elok tenang duit-duit ya biasa orang terus geleng-geleng orang terus sing-sat sing-sat tetapi dia gak punya uang ya gak masalah dia sehat ya alhamdulillah lororapopo ini orang yang beriman bapak ibu karakternya sungguh luar biasa apabila dia mendapatkan kesenangan disikapinya dengan biasa dia tidak lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur itu ingat kepada Allah jadi orang yang beriman kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur itu dia ingat kepada Allah ini orang mergo aku awakku sehat orang mergo aku duitku oke orang mergo aku anakku sukses orang mergo aku ini karena Allah kalau begitu saya harus lebih taat kepada Allah oh ngibadai saya mempeng amal solehnya semakin banyak orang yang beriman top kalau dia ditimpa kesusahan dia pun bersabar rapopo hadhamin fadli rabbi ini semua adalah dari Tuhanku gak apa-apa ini adalah dari Allah saya terima maka orang yang beriman seperti ini adalah orang yang kuat mentalnya ya Bapak Ibu kalau dia mendapatkan kesenangan dia kemudian tidak lupa diri ya orang lupa diri itu kan nah iso merugikan diri sendiri kan ya oke duite lupa diri orang ileng jamannya susah bahwa terus pikirannya macam-macam yang susah nanti orang lain ya karena apa karena dia lupa diri tetapi kalau dia mendapatkan ujian mendapatkan cobaan dia bersabar maka perilaku yang demikian ini adalah perilaku yang baik maka orang yang beriman yang seperti ini inilah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban hebat luar biasa wong iman iki jamaah atau yibin top tenan ya artinya kalau kita sudah mencapai level itu bapak ibu artinya kita ini orang yang sudah layak mendapat pujian dari Rasulullah yang bisa menilai diri kita masing-masing saya enggak usah menunjuk bapak ibu kita enggak usah menunjuk orang lain yang bisa menilai diri kita ya diri kita sendiri apakah kita ketika mendapatkan kenikmatan kita bersyukur apakah kalau mendapatkan kesusahan kita bersabar yang bisa menilai diri kita sendiri kalau kita sudah bisa mencapai level itu maka kita insyaallah termasuk orang yang mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam sebagai orang mu'min yang menakjubkan mudah-mudahan kita terus berusaha menjadi orang baik ojo jangan sampai berhenti menjadi orang baik ya teruslah kita berusaha berikhtiar untuk memperbaiki diri kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah sehingga kita bisa menjadi pribadi yang menakjubkan sebagaimana sanjungan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kepada kita semuanya Allahumma amin cukup sekian mohon maaf segala kekurangan Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati